Intro Anak siapa tidur mendengkur Gadis mencuci di dekat sumur Barang siapa banyak bersyukur Niscaya hidupnya akan makmur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai mam dan para bunda hebat apa kabar Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan selalu Selalu bahagia Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi ya Seperti biasa kegiatan ibu rumah tangga Dengan anak kembar yang hidup di desa Dan di rumah kayu sederhana Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja Kalian simak dan tonton videonya sampai selesai Dan jangan kalian skip ya Jika ada iklan yang lewat Kalau pendek-pendek gak usah di skip ya teman-teman Lumayan buat bantu-bantu pendapatan aku Tapi kalau misalnya iklannya itu panjang Gak apa-apa di skip aja Karena kan kalau misalnya panjang Terkadang juga kan bosen gitu ya Oke deh teman-teman lanjut aja ke videonya Jadi disini tuh aku awali dengan jemur-jemur pakaian Tadi itu di awal kalian bisa lihat ya teman-teman Ada selimutnya anak-anak Jadi selimutnya anak-anak Itu tuh udah aku cuci dari tadi Pagi banget teman-teman Pokoknya pas anak-anak bangun Aku tuh langsung gercep ke rumah Aku rendam 15 menit lalu Itu tuh langsung aku cuci Dan aku keringin langsung aku jemur Kenapa begitu Karena supaya pas anak-anak tidur siang Selimutnya itu udah kering Anak-anak itu kan gak bisa banget tidur itu Tanpa selimut teman-teman Makanya itu tuh Kalau mau nyuci selimutnya Harus lihat dulu cuacanya itu bener-bener bagus Nah lanjut teman-teman Disini aku tuh mau lanjut aja Buat susun-susunin piring Jadi ini tuh Piring yang dicuci sama pak suami kemarin Kan di video aku yang sebelumnya Aku tuh ada bilang ya teman-teman Pas aku lagi dekor Untuk kecara ulang tahun itu Nah jadi itu kan Dibilang sama pak suami Katanya biar dia aja yang nyuci piring Biar aja dia yang ngurusin anak-anak Aku disuruh pergi nonton voli Jadi yaudah disini tuh Aku udah dicuciin kan Piringnya sama pak suami kemarin Yaudah disini aku tinggal susun-susun aja Piringnya ini ke dalam lemari Nah hari ini aku juga lumayan Agak-agak sibuk teman-teman Karena aku tuh buru-buru banget Buat beraktivitas di rumah Karena aku tuh ngejar juga Beberapa video itu harus aku edit Terus juga acara ulang tahun Anak tetangga yang tadi malam aku dekor itu Itu juga harus aku datengin gitu Terus juga ada Turnamen susulan gitu teman-teman Jadi kemarin tuh gak sempat selesai gitu Untuk acara volinya Jadi disambung gitu hari ini Ada kejadian gitu ya teman-teman Kemarin pas pertandingan Makanya disini tuh Aku tuh pengen gercep Supaya nanti tuh bisa ngeliat Kelanjutan turnamennya gitu teman-teman Karena kan yang main itu Orang kampung kita ya Jadi pastinya penasaran Dan lebih merasa excited Karena kalau udah orang kampung yang main Masya Allah itu rame nya Bener-bener rame banget teman-teman Mungkin untuk kalian itu Yang pengen tau keramaiannya itu Seperti apa Boleh untuk kalian itu Cek di facebook aku ya teman-teman Di Nahas Nakumbang Jadi kalau misalnya aku nonton voli Aku tuh sering juga buat siaran langsung Cuman terkadang itu aku siaran langsungnya Sebentar-sebentar aja sih teman-teman Karena aku tuh pengen fokus Buat nonton gitu Cuman aku kadang juga pengen sih gitu ya Disiaran langsung kan Biar ada kayak kenang-kenangannya aja gitu ya Di facebook Oke deh teman-teman Balik lagi ya ke videonya Jadi disini aku juga lanjut Buat bersih-bersih Di area dapur kayu sederhanaku ini Nah teman-teman Dapurku ini tuh Bener-bener harus rajin disapu Karena dapurku ini adalah Dapur tipe yang mudah Banget buat debuan Dan juga mudah banget Lantainya itu buat berpasir gitu Jadi harus rutin Dan bener-bener harus sering-sering Dih disapu gitu ya Karena kalau enggak Lantainya itu bener-bener gak enak banget Buat diinjek gitu Nah kelar di dapur Lanjut ke depan Masya Allah Kerjaan gak mau habis ya teman-teman Selalu ada Selalu aja ada kerjaan gitu ya Jadi ini tuh Tadi karena dingin gitu ya Jadi aku bentangin kasur santai Biar anak-anak itu enak nonton TV gitu Nah jadi disini aku mau beres-beresin dulu Ini tuh juga Jam-jam anak-anak itu Buat tidur siang Disini aku tidurin Anak-anak itu sebenernya Agak lebih awal Biar nanti pas acara ulang tahun Anak-anak itu udah bangun teman-teman Karena kan yang ulang tahun temannya gitu Lagian aku tuh gak enak teman-teman Kalau enggak datang gitu ya Karena kan tadi malam yang dekor aku Terus kakak itu juga udah pesen Katanya itu datang ya Kalau enggak katanya Ya enggak enak aja sih pokoknya Kalau enggak datang gitu ya Jadi disini tuh aku pengen buru-buru Kerjaan aku kelar Dan anak-anak juga Aku tidurkan lebih awal gitu ya Walaupun agak berdrama teman-teman Kalau tidur lebih awal Karena kan mereka tuh Kayak belum ngantuk banget gitu Nah disini tuh aku lagi Nyuruh anak-anak itu Buat beresin mainannya Masya Allah gemes banget ya Mereka itu beresin mainannya Aku tuh seneng banget teman-teman Dan jangan lupa Kalau anak-anak kita Melakukan suatu pekerjaan Yang pintar Itu tuh jangan lupa dipuji Bilang kalau mereka itu Adalah anak yang pintar Biar mereka itu Makin semangat juga Untuk belajar Terus-menerus ya Aku tuh selalu berusaha Kalau beresin mainan Aku tuh ngajakin Anak-anak Supaya mereka itu Tertanamkan gitu ya Di alam bawah sadarnya Kalau misalnya mereka itu Harus ikutan Bantu beresin mainan Karena kan yang Ngeberantakin itu Mereka ya teman-teman Jadi walaupun mereka itu Masih kecil Tetap harus ditanamkan Di alam bawah sadarnya Kalau misalnya mainan itu Udah diberantakin Harus disusun Nah lanjut teman-teman Jadi disini tuh Kegabutan aku itu pun Kumat ya teman-teman Jadi aku tuh Merasa udah gak nyaman Ngeliat rak skincare aku Rak-rak bedak-bedak aku itu Udah gak kokoh gitu Karena saking banyaknya isinya Makanya disini tuh Aku mau bikin rak abal-abal Jadi ini tuh Aku sengaja banget bikinnya Asal-asalan Dan agak rada-rada jelek Supaya Nanti bisa diperbaiki Sama pak suami Aku udah suruh sih Pak suami kemarin itu Bikin teman-teman Cuman pak suami itu Banyak kalasan Jadi aku itu punya cara Agar pak suami itu Gak bisa menolak Untuk bikinin aku Ambalan Yaitu dengan cara Aku bikin ambalan Abal-abal Supaya kelihatan jelek Dan nanti tuh pak suami Pasti bakal gembenerin Karena pak suami itu Tipe orang yang gak Tahan Ngeliat sesuatu itu Yang gak rapi Gak bagus Jadi yaudah disini tuh Aku bikin ala-ala aku aja Supaya nanti diprotes Sama pak suami Dan dibenerin Yeay Pokoknya harus pintar-pintar lah ya Teman-teman Kita itu Ngakalin pak suami Ada yang samaan gak sih Teman-teman Pak suaminya tuh Kayak pak suamiku Kalau pas lagi Minta tolong Susah banget Kadang itu dimintain tolong Tapi kalau misalnya Aku udah bikin Kayak gini teman-teman Terus nanti dia itu Protes Itu pasti gak bakalan lama Teman-teman Pasti dibenerin sama dia Terus bakalan dibikin jauh lebih bagus gitu ya Makanya udah disini tuh Aku tuh merasa seneng Dan juga sambil cengar-cengir sih Sebenernya Aku tuh ngebayangin Nanti pak suami itu pulang kerja Ngeliat disini tuh Udah ada ambalan Pasti dia itu bakalan protes gitu ya Nah udah Kayak gini aja sih ambalannya Karena kan ini ambalan Abal-abal ya teman-teman Jadi disini aku lanjut aja Mau nyusunin Per-skincare-an aku Dan perbedak-bedakan Jadi teman-teman Untuk dirak aku yang warna pink itu tuh Gak kuat menahan dari ini Apalagi produk-produk dari Scarlett ini Kan isinya banyak-banyak Dan berat Jadi takutnya nanti itu tuh Dia itu malah kayak patah Teman-teman Ragnia itu kan sayang gitu Jadi memang perlu banget sih Aku bikin ambalan Makanya yaudah Disini aku putusin aja Buat ambalan kayak gini Nanti biar dibenerin pak suami Dan aku susun produk-produk Skincare-an aku itu disini Biar jadi kelihatan lebih cantik Dan sambil aku lagi nyusun-nyusunin Perbedakan dan per-skincare-skincare-an ini Aku juga mau sapa-sapa Teman-teman semuanya Hai mam Hai bunda Hai semuanya Terima kasih ya Untuk kalian yang udah klik video aku Dan untuk kalian yang baru bergabung Atau yang baru nemuin channel aku Aku ucapin Selamat datang Kenalin aku Dina Ibu rumah tangga Dengan anak kembar Jika berkenan Boleh ya teman-teman Untuk kalian bantu aku Untuk kembangin channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalain lonceng ya Pokoknya untuk kalian itu Yang belum subscribe itu Wajib banget buat kalian subscribe Agar aku itu makin semangat Karena satu subscribe dari kalian itu Sangat berpengaruh banget Untuk perkembangan channel aku Dan disini juga Aku itu pengen ngucapin Terima kasih banyak Yang sebesar-besarnya Untuk kalian itu Yang selalu nonton Dan no skip iklan Di setiap video-video aku Aku itu merasa terharu loh teman-teman Kalau misalnya ada yang komen Katanya itu Selalu nonton video aku Dan berusaha untuk no skip iklan Kecuali iklan itu panjang Katanya kadang Gak sabar katanya gitu ya Teman-teman Tapi aku tuh bener-bener seneng Dan merasa terharu deh Pokoknya aku tuh merasa Seneng banget dipertemukan Dengan subscriber dan penonton Yang baik hati Seperti kalian Disini juga Aku ingin mengajak Teman-teman yang saat ini Lagi ingin Mencoba untuk terjun Di dunia peryoutubean Ayo teman-teman Kalian coba dulu aja Karena menurut aku Terjun di dunia peryoutubean ini Banyak banget Manfaat-manfaat positifnya Gitu ya teman-teman Selain kita itu jadi Lebih rajin Gitu ya Kita tuh juga punya Banyak teman Dari seluruh Indonesia Bahkan dari berbagai Ujung dunia Gitu ya Kita itu bisa ketemu Disini Karena kan youtube itu Jangkauannya itu Sangat-sangat luas ya Teman-teman Kalau misalnya kalian itu Gabung di youtube Atau kalian itu bikin youtube Jangan kalian itu Targetkan untuk hasilnya dulu Kalian nikmati prosesnya dulu Karena semakin kita Menikmati prosesnya Maka akan semakin nikmat Ketika kita berhasil nanti Nah lanjut ya teman-teman Ke videonya lagi Disini aku itu Lagi bingung Nyusun-nyusunin Skincare Skincarean ini Pokoknya Disini tuh aku susun-susun aja Seperti apa Bisanya gitu ya Pokoknya disini tuh Asal muat aja Dan asal keliatan lebih rapi aja Gitu ya Aku sih pengennya Ini tuh kayak Ambalan ini tuh Dibikin tiga loh teman-teman Kayak Tiga rak-rak gitu Kayak berdempet-dempet gitu dia Jadi nanti itu Kayak Apa namanya Kayak produk-produk Apa Kerjasama gitu ya Itu tuh satu Ambalan Nanti untuk perbedakan aku Satu ambalan Dan untuk bedak-bedak Dan keperluan anak-anak itu Satu ambalan Kayak gitu Tapi aku tuh gak mau beli ya Karena memang di rumah tuh Masih ada sisa triplek Dan ada juga Papan Jadi yaudahlah Digunain aja Apa yang ada Nah udah Kayak gini aja ya Teman-teman Menurut aku sih Udah lumayan rapi lah ya Lanjut Disini tuh aku mau Sapu-sapu Biar ini tuh bersih Karena tadi pas aku Maku-maku Itu tuh banyak banget Kotoran-kotoran Yang berjatuhan Namanya juga rumah papan ya Teman-teman Digetok sedikit itu Yang lain itu Pada berjatuhan gitu ya Jadi disini harus disapu Supaya jadi lebih Bersih lagi Oh ya teman-teman Aku mau nanya dong Sama kalian Kalian tuh lebih suka Video ku itu Durasinya itu yang panjang Atau yang rada pendek Boleh untuk kalian tulis Di kolom komentar ya Karena aku sangat berharap Setiap video yang aku share Itu kalian tonton Itu sampai selesai Gitu Moleh pokoknya Untuk kalian kasih saran Dan kasih komentar Di kolom komentarku Oh ya teman-teman Maaf ya Jika misalnya Di suara dhabingku Itu banyak banget Suara-suara yang berisik Ada tukang es krim lah Yang lewat Ada suara motor Ada suara ayam gitu ya Pokoknya harap dimaklum aja ya Teman-teman ya Nah teman-teman Ini tuh aku udah hampir kelar Buat sapu-menyapu Untuk rumah kayu sederhana aku Sekarang juga Kayak di ruang tamu Ini berasa lebih fresh Berasa lebih lega Karena kan lemari dan TV Itu udah ditukar posisinya Nah seperti ini ya teman-teman Udah rapi lagi rumah aku Terima kasih ya Untuk kalian yang udah Ngikutin video aku Sampai di detik ini Semoga ada manfaatnya Sampai ketemu lagi Di video aku yang berikutnya Yang akan tayang Dalam satu hari itu Dua kali Jika ada kritik dan saran Boleh disampaikan Di kolom komentar Dengan bahasa yang sopan Dan jangan sampai Menyakiti hati Oke deh teman-temanku semuanya Aku ucapin Terima kasih ya Sampai ketemu ya Di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye